Klub Malaysia Sabah FC dirumorkan tertarik kemenang salah seorang gelandang versi Bandung. Seperti halnya di Indonesia, sepak bola di negeri jiran juga tengah memasuki masa jendela transfer karena akan memasuki paruh musim kompetisi. Mengutip laporan dari media Malaysia, Majority pada minggu 28 Mei, Sabah FC rumornya berminat mendatangkan beberapa pemain asal Indonesia. Salah satunya adalah pemain versi Bandung, yakni Deddy Kusnandar. Bukan tanpa sebab dan alasan, salah satunya karena Sabah FC pernah bekerja sama dengan Deddy pada musim 2016 silam. Tetapi Majority menilai berat bagi Sabah FC untuk mendatangkan kembali Deddy yang beberapa waktu lalu telah resmi memperpanjang kontrak dengan versi Bandung. Jika benar Sabah FC menginginkan pemain berusia 31 tahun tersebut, pihak pengurusan perlu menebus kontrak dengan jumlah yang cukup besar karena berkaitan dengan Dado yang sudah melanjutkan kontrak hingga musim 2025. Selain Deddy Kusnandar, Majority juga menyebutkan Sabah FC mengincar tanda tangan striker muda potensial milik PSM Makassar, Ramadan Sananta. Bahkan, Majority menilai Ramadan Sananta bisa menjadi pembelian ideal jika melihat perkembangannya selama ini, termasuk saat membantu timnas Indonesia U22 meraih medali emas tuntasnya. Persi Bandung mencapai kesepakatan dengan gelandang asal Spanyol Tiron Delfino yang dikontrak selama satu tahun. Seperti dikatakan depoti CEO Persi Bandung, Teddy Cahyono, pendekatan kepada Tiron Delfino sudah dilakukan Persi Bandung sejak lama, bahkan saat kompetisi Liga 1 masih berjalan. Disebutkan Teddy, negosiasi dengan Tiron Delfino dilakukan setelah dirinya mengikuti sarasehan sepak bola pada awal Maret 2023. Saat itu, kita mulai bergerak identifikasi pemain yang direkrut dan sebenarnya sudah disepakati kesepakatan awal yang sebelumnya dengan Tiron Delfino. Saat ditanya berapa biaya transfer yang harus dikeluarkan Persi Bandung untuk memboyong pemain berusia 32 tahun tersebut, Teddy memastikan Tiron Delfino didatangkan tanpa uang speserpun. Itu karena kontrak Tiron Delfino di klip sebelumnya, Nakon Ratashima, telah habis pada 15 Mei 2023. Dengan kata lain, eks pemain Las Palmas tersebut diboyong secara free transfer. Habisnya kan 15 Mei kemarin, Jadi tidak ada biaya transfer yang dikeluarkan Persi Bandung. Jika melihat dari data transfer mat, Tiron Delfino memiliki harga sekitar 4,35 miliar. Sehingga Persi dipastikan hanya mengeluarkan uang untuk kontrak Tiron Delfino tanpa biaya transfer tuntasnya. Persi Bandung resmi memperkenalkan pemain asing kelimanya yang didatangkan dari Spanyol. Tiron Delfino akan menjadi bagian dari Persi dengan durasi kontrak 1 musim plus opsi 1 tahun perpanjangan. Direkrutnya Tiron Delfino oleh Persi didelepas dari adanya perubahan regulasi kuota pemain asing menjadi 5 plus 1. Masuknya eks pemain Nakon Rateshima FC ke dalam sekuat Persip ini merupakan rekomendasi dari pelatih Luiz Mia. Resmi menjadi bagian dari Persi, Tiron Delfino menyampaikan komentar pertamanya. Ia mengaku senang bisa bergabung dengan klub kebanggaan Boboto tersebut. Saya senang bisa bergabung dengan keluarga besar Persi Bandung. Saya juga bersyukur atas sambutan hangat dan kepercayaan yang diberikan oleh Persi Bandung. Ia juga berharap bisa meraih sukses bersama Persip di musim pertamanya. Dengan kebersamaan yang ada di dalam tim dan tentunya dengan dukungan dari Boboto, saya berharap kami akan meraih kesuksesan di tahun ini. Jadi, sampai bertemu nanti di Bandung. Selain pernah membela Nakon Rateshima FC, Tiron Delfino juga pernah malah melintang di Liga Spanyol dan Liga Yunani. Ini tuntasnya.